Segala macam sifat yang tercelak ada pada diri kita. Apabila Allah sudah menyerahkan kita kepada nafsu ini. Apabila Allah sudah mewakilkan untuk mendidik memimpin kita kepada nafsu kita. Maka diri kita ini penuh dengan jelaan-jelaan. Al-Fatihah. 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 Salawat dan salam keharibaan junjungan kita. Al-Fatihah. 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 Jadi. Apabila Allah menghandaki kehinaan kepada kita. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Atau. Al-Fatihah. Al-Fatihah. kita sehingga kita ini selalu diatur dipimpin oleh nafsu kita dan apabila kita sudah di bawah kendalinya nafsu di bawah pimpinan nafsu maka pasti nafsu itu akan menjatuhkan kita kepada jurang jurang kehinaan maka tidak ada kesudahan bagi engkau wahai hamba segala macam calaan apabila Allah kembalikan engkau itu kepada nafsu engkau apabila sudah Allah mengembalikan kita menyerahkan kita kepada nafsu kita maka diri kita ini penuh dengan segala macam celahan-celahan yang tidak ada kesudahan segala macam sifat yang buruk ada pada diri kita segala macam sifat yang tercelak ada pada diri kita apabila Allah sudah menyerahkan kita kepada nafsu ini apabila Allah sudah mewakilkan untuk mendidik memimpin kita kepada nafsu kita maka diri kita ini penuh dengan celahan-celahan karena nafsu itu sumber kejahatan dan kehinaan nah nafsu itu sumbernya kejahatan nah kalau kita dipimpin oleh nafsu kalau Allah sudah menyerahkan kita kepada nafsu maka kita akan jatuh di dalam kehinaan dan itu tanda kecelakaan tanda kerugian dan jatuhnya engkau dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa sebabnya nafsu itu menjadi sumber kejahatan sumber kebinasaan sumber kehinaan karena pada diri si nafsu itu terkumpul sifat-sifat yang tercelak tidak ada sedikitpun nafsu itu mempunyai sifat yang terpuji walaupun secara zahir terpuji tapi hakikatnya adalah apabila itu dari nafsu maka pasti tercelak nah sifat nafsu itu antara lain adalah al-kibru kesumbungan ini sifat nafsu nah kalau kita dipimpin oleh nafsu yang bersifat sumbong kita pun akan jadi orang yang sumbong ini bukti kesumbungan nafsu ini bukti kesumbungan nafsu begitu Allah menciptakan nafsu hujar Tuhan, wahai nafsu, siapa aku? nafsu menjawab nafsu menjawab engkau, engkau kita kan dia sudah sumbong kalau kita ini sudah menjadi orang yang sumbong maka sulit untuk diharapkan kebaikan pada diri kita sulit bimbingan masuk kepada kita sulit nasihat itu masuk kepada kita kalau dalam hati kita ini ada sifat sumbong itu ini akibat kita diserahkan Allah kepada nafsu sehingga nafsu yang mengendalikan kita ini sumbong Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran Allah tidak suka orang yang bersifat sumbong itu nah kalau Allah ini tidak suka orang yang bersifat sumbong maka Allah tidak akan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak dia cintai Allah tidak akan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak dia cintai apa yang berharga itu? antara lain hikmah ilmu-ilmu rahasia ilmu-ilmu mahrifat nah ini Allah pasti tidak akan memberikan kepada orang yang tidak disukainya orang sumbong termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala para muhibbin rahimahumullah dalam hati kita ada sumbong maka nasihat-nasihat agama tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita nasihat Al-Quran tidak akan masuk ke dalam hati yang disitu sumbong nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW tidak akan masuk ke dalam hati yang disitu ada sifat sumbong Allah berfirman sa'asriku an ayati al-lazina yatakabbaruna bil-ard bi-ghair al-haq artinya aku paling dan ayat-ayatku terhadap orang-orang yang sumbong di muka bumi itu para muhibbin rahimahumullah nah ini salah satu diantara tercelaknya seseorang yang dipimpin oleh nafsu sifat nafsu yang tercelak lagi adalah bahwa nafsu ini dia menyukai harta dia menyukai kehormatan kemuliaan di sisi manusia dan dia menyukai kedudukan pangkat di sisi manusia nah ini sifat nafsu karena itu harta pangkat ini satu jalan untuk si nafsu ini bisa meluluskan kehendaknya nafsu kehendak ini kalau duitnya kadada kalau duitnya kadada kawalah makanya nafsu tukar tujuh lawan duit itu karena duit itu jalan untuk meluluskan kehendaknya nafsu ini suka dengan pangkat kedudukan karena dengan pangkat kedudukan itu dia menjadi mudah untuk meluluskan kehendaknya orang berpangkat orang berpangkat orang berpangkat orang berpangkat orang berpangkat otomatis bawahan ini menyiapkan apa yang dikehendaknya nah nafsu itu suka dengan kedudukan kepangkatan nah para muhibbin rahimakumullah nah kalau kita dibimbing dipimpin oleh nafsu kita kita pun demikian kita akan menjadi orang yang cinta kepada harta kita cinta kepada dimuliakan dihormati kita cinta kepada kedudukan dan pangkat di sisi manusia cinta kepada harta cinta kepada dimuliakan dihormati itu menumbuhkan kemunapikan di dalam hati sebagaimana menumbuhkannya air akan sayuran tanam-tanaman nah ini sifat yang tercelak juga pada diri orang yang dibimbing oleh nafsu itu ini tercelak juga oleh karena itu pengarang al-hikam menyebutkan tidak ada kesudahan celaan-celaan kepada engkau jika Allah mengembalikan engkau jika Allah menyerahkan engkau itu kepada pimpinan kepada bimbingan nafsu satu sumbong sudah sudah dicelak orang yang sumbong ini siapa saja pasti dicelak anak-anak sumbong dicelak orang tua sumbong tercelak laki suami sumbong tercelak istri sumbong tercelak murid sumbong tercelak guru sumbong tercelak siapapun yang bersifat sumbong itu pasti tercelak nah para muhibbin rahimakumullah jadi cinta kepada harta itu adalah sifatnya nafsu cinta kepada dihormati dihargai orang itu sifatnya nafsu cinta kepada kedudukan kepangkatan itu sifatnya nafsu jadi kalau orang sudah dikuasai nafsu dipimpin oleh nafsunya nah maka hidupnya demikian sumbong suka kepada harta pangkat kedudukan wahubbul mal yurisul bukhla orang yang cinta kepada harta itu menimbulkan kikir nah kikir ini pun termasuk sifat yang tercelak yang cinta kepada harta maulah pemurah orang cintakan kepada harta jauh dengan pemurah nah otomatis orang itu cinta kepada harta dia kikir Rasulullah SAW sudah menyatakan wa innal bakhil ba'idun minallah ba'idun minannas ba'idun minal jannah karibun minannar wujar nabi orang yang kikir itu jauh dari Allah jauh dari manusia orang ada tapi mau mengawani ini kikir kurang aja orang kikir orang kikir ba'idun minal jannah jauh dari surga karibun minannar dekat dengan neraka dekat dengan neraka kenapa sebabnya karena orang kikir ini dekat dengan neraka karena dia bayar zakat zakat yang bisa kurang karena dia kikir dia menjual takaran timbangan ukuran bisa kurang karena dia kikir milik orang bisa dikatakannya miliknya karena dia kikir makanya tadi karibun minannar dia dekat dengan neraka nah segala sifat tercela-tercela ini ada pada diri orang yang di bawah bimbingan nafsu itu nah para muhibbin rahimakumullah wahubbu syarab wal jah yurisur riyah orang yang suka kehormatan suka kedudukan itu menimbulkan riyah riyah minyah sumbahya supaya dinilai orang dia itu ahli sumbahya dia bersadakah bukan mencari balasan Allah dia bersadakah bukan mencari keridaan Allah tapi dia bersadakah untuk mendapatkan simpati dari orang nah ini akibat apa? cinta kepada kedudukan cinta kepada kepangkatan mestinya sadakah itu mencari keridaan Allah yang paling inting mencari surga sadakah nah orang ini dia bersadakah bukan mencari keridaan Allah bukan mencari surga tapi yang dia cari adalah agar orang bersimpati kepadanya agar orang menyebutnya pemurah dan lain sebagainya nah ini akibat dari cinta kepada kepangkatan kedudukan nah ini pun sifat terjelah nah jadi segala macam jelaan-jelaan itu ada pada diri orang yang dibimbing dibimbing oleh nafsunya itu nah para muhibbin rahimakumullah dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki memuliakan seorang hamba Allah menghendaki memuliakan hamba ini Allah nampakkan atas hamba itu kekurahannya maka si hamba ini Allah pimpin si hamba ini Allah pelihara si hamba ini tidak Allah tinggalkan tidak Allah serahkan kepada nafsunya ini kalau Allah hendak memuliakan seseorang maka seseorang ini langsung dipimpin oleh Allah dijaga oleh Allah karena Allah serahkan kepada nafsunya dalam doa kunut dalam doa kunut itu ada wa tawallani wa tawallani fi man tawallai artinya apa pimpinlah aku ya Allah pimpinlah hamba ya Allah pada orang-orang yang kau pimpin jangan sampai kita dipimpin oleh nafsun wa iza aradallah ya azaza abdin bila Allah menghendaki memuliakan seorang hamba wa inayatah dan menolongnya azhara alaih judahu Allah nampakkan atas hamba itu kemurahannya maka Allah pimpin dia Allah jaga dia Allah tidak tinggalkan dia dan Allah tidak menyerahannya kepada nafsuni maka tidak habis pujian-pujian kepada engkau wahai hamba jika Allah itu menampakkan kemurahan atas engkau Allah yang memimpin engkau dan menjaga engkau nah kalau sudah Allah memimpin seorang manusia Allah yang menjaga manusia ini maka puji-pujian ditujukan kepada manusia itu tidak ada habis-habisnya ini orangnya kumpulannya sifat terpuji ada pada diri orang itu kalau orang ini di bawah daripada pimpinan Allah subhanahu wa ta'ala contohnya para nabi itu para nabi khususnya Rasulullah Nabi kita Sayyidina Muhammad salallahu alaihi wasallam ini langsung dipimpin oleh Allah adabani rabbi fa'ah sana takdibi biar nabi aku langsung dididik oleh Allah Allah membaguskan pendidikanku nah oleh karena itu segala sifat kemuliaan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun kita puji Rasulullah pujian kadang akan habis untuk beliau segala macam pujian dialamatkan kepada Nabi nah itulah contoh manusia yang langsung dipimpin oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada habis puji pujian engkau jika Allah sudah menampakkan anugerah kepada engkau kalau Allah memimpin kita Allah membimbing kita segala sifat terpuji ada pada diri kita nah kemudian sesudah kita mengetahui bahwa bila Allah hendak menghinakan seseorang Allah serahkan ini orang kepada nafsu untuk membimbingnya sehingga orang ini selalu memikirkan kepentingan kepentingan duniawinya kalau Allah menghendaki memuliakan seseorang Allah pimpin langsung Allah didik langsung Allah jaga langsung sehingga dia menjadi terpuji dan mulia nah lalu bagaimana kita caranya agar kita ini termasuk orang yang dibimbing oleh Allah bagaimana kita supaya jadi orang yang dibimbing oleh Allah jangan orang yang diserahkan Allah kepada rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita mengajarkan kepada kita doa doa ini salah satu diantara sekian macam cara agar kita jadi orang yang dibimbing Allah salah satunya doa nah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau yang pindik tapi mencakup Allahumma latakilni ila ila nafsi tarfata'ain itu doa terfata'ain sekejap mata jawab ini itu masuk doa yang menjadi wirid agar kita ini selalu dibimbing oleh Allah agar kita selalu dipelihara oleh Allah jangan diserahkan kepada kepada selainnya seperti nafsu tadi nah para muhibdin rahimakumullah jadi itu antara lain caranya agar kita selalu berada dalam bimbingan Allah nah orang yang dibimbing Allah ini kalau dia ada ingin berbuat satu maksiat hendak berbuat satu maksiat orang ini dihalangi oleh Allah sehingga dia gagal melakukan maksiat ini tanda orang yang dibimbing oleh Allah seperti Imam Harith Al-Muhasiri beliau mempunyai satu karamah satu karamah dimana kalau beliau itu dihidangkan makanan yang subhan atau makanan yang haram apalagi maka tangan beliau itu bergetar bahwa ini makanan jangan dimakan ini ada-ada haram nah ini contoh orang yang dibimbing oleh Allah begitu hendak melakukan sesuatu yang jahat dihalangi sehingga tidak jadi melakukan kejahatan selalu kesulitan untuk melakukan kemahasiatan selalu gagal bila merancang kemahasiatan ini alamat orang yang dijaga dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah sebaliknya apabila kita merancang satu kejahatan berhasil merancang satu maasiat mencita-cita maasiat jadi merancang kebaikan gagal ini alamat bahwa kita ini bimbingan hawa nafsu bukan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau demikian halnya maka orang ini banyak-banyak dalam sehari minta kepada Allah Allahumma latakilni ila nafsi tarfata'ain itu seribu kali ke sehari seratus kali ke sehari kalau sudah ada tanda-tanda kita dibimbing oleh nafsu anak maasiat jadi anak maasiat jadi anak membaca Quran ada halangan tamulah datang apalah anak ini kebaikan ada aja halangannya anak menonton ilmu ada aja halangannya nah ini berarti di bawah bimbingan nafsu nah ini perbanyak doa tiap sembahyang sepuluh kali ke seratus kali Allahumma latakilni ila nafsi tarfata'ain jangan kau serahkan aku wahai Tuhan kepada nafsu ku sekejap mata jiwa pun jangan kau serahkan nah selanjutnya cara agar kita selalu bimbing oleh Allah tersebut di dalam hikmah yang berikutnya yaitu hikmah yang ke-122 tersebut salam tersebut 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 tersebut